Intro Jadi pekerjaan produser itu bertanggung jawab terhadap output siaran Jadi segala output yang ada di siaran itu jadi tanggung jawab produser Baik kreatif, baik audio maupun talkset yang domongin sama penyiar gitu Jadi itu semua tanggung jawab di produser Bagaimana nanti mau didengar sama orang seperti apa itu produser yang handle Kalau jadi produser itu yang harus disiapin untuk pekerjaannya besok Kita nyari topik gitu yang mau diomongin apa, narasumbernya siapa Terus kita harus bikin yang nggak jadi fun gitu Karena sesuai dengan Jak, gimana caranya kita belokin itu jadi fun Terus menarik minat orang gitu Terus juga kita siapin segala sesuatu yang mendukung Misalnya pendapat orang atau audio-audio dari Youtube itu bisa kita grab untuk memperkuat bahan siaran Sama juga nanti persiapan untuk kalau di Jak ini kan ada fitur-fiturnya gitu Kayak tauco, kayak curanmor, kayak berterep dan cocik segala macem Ya itu harus dibikin tuh pertanyaannya Jadi setelah siaran itu produser nggak pulang Jadi mempersiapkan materi segala sesuatu fitur untuk besok Terus harus tidur yang cukup karena harus bangunnya itu jam setengah lima Setengah lima, jam lima berangkat, setengah enam udah sampai kantor Udah siap-siap materi siaran, jagaian on air, segala macem Nanti penyiar butuh apapun pas saat on air kita harus sediain gitu Jadi gimana caranya supaya siarannya itu bagus outputnya, lucu dan informatif Harus update sama musik terbaru ya Karena kan radio itu juga intinya harus orang dengar musik gitu Nanti juga di playlistnya itu kan ada beberapa tempat yang harus kayak dicocokin gitu Misalnya si penyiar ngomong apa gitu Misalnya ngomong lagi berita duka gitu, ada yang mungkin meninggal ada berita apa Tapi di bawahnya lagunya yang nggak cocok gitu Nah itu juga harus ada insting produser gimana milih lagu yang cocok dengan talksetnya penyiar gitu Dulu saya kuliahnya di Fakultas Sembilan Komunikasi Jadi itu cocok kalau misalnya pengen kerja di radio gitu Karena kan gimana cara menyampaikan pesan di situ diajarin Yang efektif kayak gimana ya sesuai dengan pesan yang kita mau gitu Jadi saya dulu kuliah di ilmu komunikasi Jurusannya periklanan Terus masuk di radio kayaknya pas gitu Kalau iklan kan biasanya harus dibikin yang fun, yang lucu, yang kayak gimana Supaya orang lebih nerimanya gampang gitu Mungkin hampir sama kayak konsepnya radio di jak gitu Jadi masuk gitu Jadi sebenarnya hampir semua ilmu sih bisa masuk di kerja kreatif sih kayaknya Karena disini juga ada yang dulu kuliahnya arsitek Tapi kerja di tim kreatifnya juga gitu Jadi kayaknya yang penting harus kreatif kalau mau kerja di radio Terus kebetulan sebenarnya kalau untuk kerja produser ini ditawarin Jadi sebelumnya di Jak FM ini saya itu kerjanya sebagai penulis naskah iklan Penulis naskah iklan udah gitu ditawarin untuk pindah posisi jadi produser Akhirnya dan ya harus bikin konten-konten yang kayak sesuai dengan tujuannya Jak Fun, nature, sama urban gitu Tantangan paling seru waktu jadi produser itu ini kan on air soalnya kan Jadi kita harus pertama kejar-kejaran sama waktu Terus kontennya dijaga takutnya kan kalau penyiar salah ngomong Dulu pernah sempet ditelepon sama salah satu pemerintahan lah kantor pemerintahan Karena kita nyampein berita yang kayak gini gitu Itu salah satu tantangannya Juga salah satu tantangan lain itu penyiar dulu sempet sakit Jadi tiba-tiba itulah semenit kayak 5 menit sebelum on air gitu Jadi ya kalau jadi produser tantangannya gimana ngadepin itu semua harus tenang Kalau nggak tenang bisa kacau nanti siarannya Jadi harus senang jangan panik Pokoknya harus mikir jernih lah kalau jadi produser Harus senang-senang sih pertama Jadi jangan stress Banyak nonton film Banyak baca buku Dengerin semua musik Browsing-browsing internet Banyak bergaul Banyak nongkrong Pokoknya harus ketawa Harus tau update terbaru Terus Ya pokoknya harus senang-senang Karena pekerjaan kita itu bikin orang jadi senang Kalau misalnya kita yang nggak senang Orang lain gimana caranya senang gitu Jadi kitanya harus fun dulu gitu Sama penyiar sih banyak juga gitu Dapet insight dari mereka Karena kan mereka maunya kayak gimana nih Mereka kedengerannya sama penyiar gitu Akhirnya ya mau nggak mau Harus tau seleranya penyiar juga gitu Jadi dapet info dari penyiar mereka sukanya kayak gini Mereka suka denger musiknya kayak gini Mereka suka filmnya kayak gini gitu Jadi kita tau gitu Jadi sama-sama dalam frekuensi yang sama Penyiar dan produser Jadi nanti apa yang dihasilkan dari siaran Ya sama gitu Penyiarnya puas Kita juga puas Pendengarnya juga Mudah-mudahan juga puas gitu Jadi ya Banyak-banyak belajar dari semua orang sih Ini Budi.org Help me understand better Jangan lupa like, share, dan subscribe